Tau nggak, mikrofon ini penggunaannya sangat spesifik. Balik lagi di channel MS Vision dalam segmen RALAT Review Alat. Kali ini kita akan bahas mic ini yang penggunaannya sangat spesifik. Rode NTG-3. Ini merupakan mikrofon berjenis shotgun dengan pola pattern super kardioid. Ini sangat cocok digunakan untuk interview seperti yang kita gunakan ini. Dan untuk kebutuhan audio untuk movie. Mulai dari ambience, fully, dan sound effect lainnya. Mikrofon ini berjenis kodensor. Artinya membutuhkan satu daya phantom forward 48V. Dan daya tangkap frekuensinya mulai dari 40Hz sampai 20kHz. Sedangkan output impedance-nya ada di 25Ω. Untuk materialnya sendiri, Rode NTG-3 terbuat dari bra solid. Yang dipahat menggunakan mesin CNC. Dengan dimensi 255 mm x 19 mm. Untuk build quality-nya, ini jujur sangat kokoh sekali. Sangat rapi. Nggak kerasa seperti mic murahan. Bagus ya. Untuk warnanya, kita kebetulan punya yang satinical. Tapi ada juga yang warna matte black. Jadi, teman-teman kalau beli mikrofon ini, akan mendapatkan 5 item. Yang pertama jelas, teman-teman dapetin mikrofonnya. Terus yang kedua adalah klipnya, RM5. Yaitu ini, berikutnya, ini RCNTG. Yaitu tabung air berbahan aluminium yang mantap banget. Seperti ini ya. Ini juga bisa dibuka. Berikutnya, pouch-nya. Ini, dan yang terakhir ini, WSNTG. Yang ini berfungsi sebagai pop filter atau juga berfungsi sebagai wind seal. Kalau konteknya pada mic shotgun yang digunakan di luar ruangan. Nah, masuk pada bagian penggunaan. Mic ini, di studio kami biasa digunakan untuk rekaman outdoor. Yaitu untuk kebutuhan sound effect. Yang digunakan untuk projek-projek movie kita. Biasanya, mic ini kita gabungkan dengan handy recorder. Yaitu Zoom H4n dan Zoom H6. Yang sebelumnya, alat-alat itu tadi sudah kita review. Linknya teman-teman bisa cek di pojok kanan atas ini ya. Oke, buat teman-teman yang penasaran dengan hasil rekaman mic ini. Berikut sampel hasil rekamannya. Terima kasih telah menonton. Oke, balik lagi ke segmen Omong Kosong MSW Sound. Menurut Anda sebagai laki-laki tulen? Ini tulen nggak? Oh, minum dulu. Oh iya, siap. Ini kosong? Kosong, kosong. Nanti pasti tidak akan ada isinya. Iya. Ngomong-ngomong, walaupun mic ini penggunanya sangat spesifik yang sudah kita obrolin tadi, tapi tidak menutup kemungkinan mic ini bisa digunakan untuk kebutuhan voiceover, todong mic, dan lain-lain. Jadi, di next video di channel MSW Sound, kita akan coba gunakan mic ini untuk keperluan lainnya. Dan, bagaimana kalau mic ini kita bandingkan, kita compare dengan mic yang sejenis, tapi beda harga dan beda merek. Kira-kira bagaimana hasilnya? Teman-teman, jangan lupa subscribe channel MSW Sound, biar nggak ketinggalan nanti pas video demonya sudah keluar. Saya Yugo, pamit undur diri. Terima kasih.